Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini David akan membahas alur film yang berjudul Ferdinand yang dirilis pada tahun 2017. Berkisah tentang sekor banteng yang hidup di pertenakan banteng. Namun karena kepergian ayahnya yang tidak pernah kembali akhirnya ia memutuskan untuk kabur dari pertenakan itu. Akan tetapi saat sudah besar, Ferdinand yang sudah dewasa terpaksa kembali ke pertenakan tersebut karena sebuah insiden nih guys. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah rahasia di balik pertenakan itu yang membuatnya ingin mengajak seluruh banteng pergi dari tempat itu. Lantas berhasilkah Ferdinand menyelamatkan semua teman-temannya? Oke langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah pertenakan banteng bernama Casa del Toro. Di sana ada anak-anak banteng sedang asik bermain kecuali sekor banteng bernama Ferdinand. Dibanding bermain aduk kepala, ia lebih memilih bermain dan merawat bunga. Di sisi lain ada tiga ekor banteng kecil yang sedang bermain. Banteng yang pertama bernama Valiante. Ia sangat berambisi untuk menjadi banteng terkuat agar dapat mengalahkan para matador. Banteng kedua bernama Bones. Ia memiliki kecepatan yang paling bagus dibanding dengan para banteng lain. Dan yang ketiga bernama Guapo. Ia adalah banteng yang selalu merasa mual jika mendengar kata matador. Sementara Ferdinand yang lebih sering bermain dengan bunga selalu dibuli oleh teman-temannya yang lain. Hingga suatu hari, para banteng dewasa keluar untuk saling bertarung. Dalam pertarungan itu, Raph ayah dari Ferdinand ditunjuk sebagai pemenang. Dan akan mengikuti pertarungan di arena menghadapi matador. Raph lalu berkata pada Ferdinand jika ia akan mengalahkan matador dan segera kembali pulang. Setelah itu, akhirnya Ferdinand harus terpisah dengan ayahnya nih. Di sisi lain, Valiante menjadi sangat kesal karena ayahnya harus kalah oleh ayah Ferdinand. Dan hal itu semakin membuat Valiante tidak menyukai Ferdinand. Singkat cerita, setelah beberapa hari Ferdinand menunggu ke pulangan ayahnya. Tapi sayangnya, ayahnya tak kunjung kembali. Hingga akhirnya truk pembawa banteng datang. Tapi Ferdinand tidak melihat ayahnya di sana. Ferdinand mengejarnya. Namun akhirnya Ferdinand berhasil kabut dengan menayaki salah satu gerbong kereta yang sedang melaju. Setelah turun dari kereta, Ferdinand terus berjalan tanpa arah dan tujuan. Hingga akhirnya ia harus terpeleset ke dalam jurang. Namun untungnya ia berhasil ditemukan oleh seseorang di sana. Keesokan harinya, saat Ferdinand terbangun, ia melihat seorang anak perempuan yang bernama Nina menghampirinya. Nampak Nina sangat menyayangi Ferdinand dan berjanji akan merawatnya. Di sana Nina tinggal bersama ayahnya yang bernama Juan dan anjing penjaganya yang bernama Paco. Mengataui tempat tinggal Nina berada di atas perbukitan yang terdapat banyak tanaman bunga membuat Ferdinand sangat menyukainya. Kemudian Ferdinand pun menjalani hari-harinya dengan sangat menyenangkan bersama keluarga barunya. Singkat cerita, Ferdinand sudah tumbuh menjadi banteng dewasa sekarang. Ia pun lalu menghampiri Paco yang sedang mengurus para ayam. Lalu Ferdinand pun membantu menyeram bunga sambil mengobrol dengan Paco. Di sana ia pun sangat senang karena akan ada festival bunga di kota. Namun sayangnya Ferdinand tidak bisa ikut karena badannya yang sudah kegedian nih. Ferdinand yang galau lalu akhirnya nekat pergi ke kota untuk melihat festival bunga. Sesampainya di sana semua orang melihat Ferdinand menjadi sangat kaget dan terkejut. Telah lama kemudian Ferdinand pun bertemu dengan Nina. Namun karena pantatnya terkena sengantan lebah, hal itu membuat Ferdinand berlarian dan membuat kekacauan di sana. Awalnya Ferdinand sempat berhasil kabur dari kejaran petugas. Namun akhirnya Ferdinand berhasil ditangkap dan dibawa pergi. Melihat hal itu tentu membuat Nina menjadi sangat sedih. Setelah perjalanan panjang ternyata Ferdinand dibawa kembali ke pertenakan kasa Deltoro. Di sana ia bertemu dengan sekor kambing betina bernama Lupe yang akan menjadi pelatihnya nih. Kemudian Ferdinand diajak oleh Lupe untuk menemui banteng-banteng lainnya termasuk dua ekor banteng baru yaitu banteng berambut panjang bernama Agus dan banteng hasil kroningan laboratorium bernama Makina. Terlalu kemudian keluar dari Ferdinand yang masih saja tidak menyukai Ferdinand. Setelah itu Lupe pun membawa Ferdinand tidur di kandangnya. Hingga pada malam harinya datang tiga ekor landak bernama Una, Dos, dan Quattro. Masuk ke kandang Ferdinand untuk mencuri makanan. Ferdinand yang baik hati lalu membiarkan ketiga landak itu mengambil makanannya tuh. Sementara Ferdinand yang merasa tidak betat tinggal di tempat itu lalu berusaha kabur untuk kembali ke rumah Nina. Tapi sayangnya ia malah keseterumpa gali listrik dan diledeki sama tiga ekor kuda bernama Hans, Klaus, dan Greta. hal itu lantas membuat Ferdinand terpaksa kembali ke kandangnya nih. Keesokan harinya Lupe yang terkejut lalu membangunkan para banteng karena mereka akan kedatangan seorang matador terkenal bernama El Primerro. Tujuan El Primerro datang ke sana adalah untuk memilih salah satu banteng terkuat agar dapat ia bawa ke arena. Para penjaga lalu mempersiapkan arena simulasi pertarungan dan mengeluarkan para banteng yang ada nih. Semua banteng nampak bersemangat menyerang matador tiruan kecuali Ferdinand. El Primerro lalu menyaksikan hal tersebut lalu merasa kecewa karena para banteng tidak sesuai dengan harapannya. Setelah pertandingan Ferdinand berkata pada teman-temannya kalau ia bukanlah banteng pertarung. Tak lama kemudian mereka pun melihat Guapo dimasukkan ke dalam truk. Guapo pun lalu menurut tanpa ia sadari jika sebenarnya ia mau dibawa ke tempat pemotongan hewan nih. Pada malam harinya Bons merasa sedih dengan kepergian Guapo. Ia pun lalu menasihati Ferdinand untuk bisa bertarung demi bertahan hidup. Kesokan harinya para banteng mulai berlatih dengan Lupe agar menjadi kuat dan dipilih oleh El Primerro. Semua banteng pun berlatih dengan semangat kecuali Ferdinand yang terus masih disemangati oleh Lupe. Hingga saat ia melihat ada kelinci yang bernama Bunny hampir ketabrak oleh Agus ia pun segera berlari menolongnya. Ferdinand yang menyadari kalau selama ini penglihatan Agus terganggu oleh rambutnya yang panjang lalu menjilat rambutnya hingga membuat Agus bisa melihat dengan jelas sekarang. kemudian Hans, Klaus dan Greta pun datang mengecek mereka. Para banteng yang tidak terima diledek kole para kuda lalu mengajak para kuda untuk better dance dengan mereka. Pertarungan dance di antara banteng dan para kuda pun berlangsung dengan sengitnya. hingga akhirnya para kuda yang mulai tidak kompak malah keseterum dan akhirnya kalah coy. Setelah itu Ferdinand memiliki rencana untuk mengajak Lupe kabur dari tempat itu. Awalnya Lupe menolak tapi setelah Ferdinand meyakinkan Lupe akhirnya setuju. Untuk menjalankan misinya Ferdinand meminta bantuan para landak untuk menyogok mereka dengan mainan. Setelah itu Ferdinand mengikuti semua arahan para landak untuk menyuruhnya masuk ke dalam sebuah rumah. Mendengar alarm mobil berbunyi para penjaga langsung datang memeriksanya. Namun para landak berhasil mengalihkan perhatian mereka nih. Sementara di dalam Ferdinand melihat foto ayahnya dan juga tanduk para banteng yang digantung di dinding. Melihat semua itu ia pun akhirnya sadar kalau semua banteng yang datang ke arena pasti akan mati nih. Hal itu membuat Ferdinand merubah rencananya dan ingin mengajak semua teman-temannya untuk kabur bersama. Setelah itu Ferdinand menemui semua temannya dan menunjukkan tanduk banteng yang ia temukan. Ferdinand lalu mengatakan bahwa banteng yang terpilih ke arena sama saja dengan masuk ke rumah jagal coy. Namun Valianti yang mendengar semua itu tidak percaya dan tetap ke arena demi bertahan hidup. Bahkan ia pun menantang Ferdinand untuk bertarung. Ferdinand yang mencoba untuk menghentikannya justru malah tanpa sengaja mematakan salah satu tanduk Valianti. Dan ternyata kejadian itu dilihat oleh El Primero. Hingga akhirnya El Primero memilih Ferdinand untuk ikut ke arena melawannya. Sementara Valianti yang kalah melawan Ferdinand lalu dibawa ke tempat pemotongan hewani. Namun semua kejadian itu tidak merubah rencana Ferdinand untuk kabur bersama dengan teman-temannya. Kemudian para landak memancing para kuda ke dalam kandang dan setelah itu mengucu mereka dari luar. Sementara Ferdinand pergi ke tempat penjagalan untuk membebaskan Valianti. Singkat cerita setelah menemui Valianti Ferdinand segera mengajaknya untuk kabur namun Valianti yang tidak putus asa malah mengajak Ferdinand untuk pergi saja hingga tiba-tiba Ferdinand mendengar suara Guapo dan segera mencarinya. Setelah berhasil menemukan Guapo Ferdinand yang ingin menyelamatkannya malah tidak sengaja menghidupkan mesin pemotong tersebut hal itu membuat mereka langsung panik Ferdinand pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan Guapo namun saat Guapo hampir saja masuk ke mesin pemotong itu tiba-tiba Valianti datang menyelamatkannya disana Valianti pun akhirnya berubah pikiran dan ia pun akan ikut bersama mereka setelah melewati berbagai rintangan mereka pun akhirnya berhasil kabur dari tempat jagal tersebut hingga menabrak para kuda Ferdinand lalu menyuruh teman-temannya untuk segera naik truk yang ada disana mengetahui para banteng kabur para penjaga segera mengejar mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi ini hingga keesokan paginya mereka pun terus dikejar sampai ke jalan raya coy singkat cerita mereka pun akhirnya berhasil membuat mobil para penjaga terjatuh ke ladang tumbukan jerami namun sayangnya mereka harus terjebak kemacetan dan kembali dikejar oleh para penjaga Ferdinand lalu menyuruh teman-temannya untuk berlari ke arah stasiun kereta di tengah jalan mereka pun sempat menaiki bis agar cepat sampai hingga akhirnya mereka pun sampai di stasiun mengetahui mereka masih dikejar oleh para penjaga Ferdinand lalu menyuruh mereka untuk naik ke sebuah gerobak dan mendorong gerobak tersebut namun setelah semua naik Ferdinand malah berhenti dan membiarkan teman-temannya pergi tanpa dirinya hal itu ia lakukan karena ia tahu jika para penjaga hanya mengincar dirinya dan akhirnya ia pun mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa kabur coy sehingga cerita berita penangkapan Ferdinand pun terdengar oleh Nina dan ayahnya sementara El Primero saat ini sedang bersiap untuk pertarungannya di arena hingga akhirnya pertarungan pun dimulai di dalam arena Ferdinand tetap tidak mau bertarung sehingga para petugas memaksanya dengan menggunakan senjata tajam di arena itu Ferdinand mulai dipermainkan oleh El Primero hingga tanpa sengaja kain merah El Primero menyangkut di tanduk Ferdinand dan membuat Ferdinand mengocek El Primero kesana kesini El Primero yang marah lalu mengeluarkan senjatanya dan menyerang Ferdinand hingga berhasil melukainya Ferdinand yang kesakitan lalu mengamuk di arena namun setelah melihat bunga yang dincaknya kemarin Ferdinand pun meredah mendapat kesempatan itu El Primero kembali menyerang pedangnya dan bersiap untuk membunuh Ferdinand yang sudah pasrah akan tetapi aksinya lalu dihentikan oleh para penonton yang ingin melamatkan Ferdinand dan akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Ferdinand bahkan ia pun disambut oleh sahabatnya Nina tak lama kemudian teman-teman bantengnya pun datang disana mereka pun tidak menyangka jika Ferdinand bisa menang melawan Matador di arena setelah semua selesai Ferdinand dan teman-temannya dibawa ke tempat Nina Nina pun menyambut lupi dengan hangat seperti waktu pertama kali bertemu dengan Ferdinand dan akhirnya Ferdinand bisa hidup bahagia di tempat yang ia sukai bersama dengan teman-temannya dan film pun tamat kata-kata hari ini adalah ketika engkau merasa lelak ingatlah hal-hal yang membuatmu kuat ketika engkau mulai meragukan dirimu sendiri ingatlah mereka yang selama ini selalu percaya sama kamu guys oke deh guys sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa